selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan memulai penelitian internal muka alhamdulillah sudah masuk proposal untuk batch 1 ini dan kita sudah tutup kemarin tinggal repisi perbaikan beberapa pengusul yang masih belum memenuhi secara administratif kemudian langkah selanjutnya adalah pemeriksaan secara subtantif yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai reviewer internal kita izin saya menyampaikan sekilas saya sampaikan data terkait dengan capaian penelitian internal di tahun 2021-2022 berbasis kepada renstra uhamka di tahun 2021-2022 uhamka membuat target bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh dosen uhamka sebanyak 60% dari dosen tetap yaitu 60% dari 630 dosen yang saat ini tersatat sebagai dosen tetap di uhamka sehingga renstra itu menetapkan 378 judul penelitian Alhamdulillah tercapai 435 judul yang sudah terlaksana di tahun 2021-2022 judul yang ada ini tidak merupakan dari penelitian internal saja Bapak Ibu jadi memang keseluruhan penelitian itu adalah capaian renstra dari seluruh judul yang ada itu kalau dirata-ratakan terkait dengan jumlah penelitian dosen per tahun yang menurut renstra harusnya adalah 2 penelitian dosen ternyata kita memang belum mencapai nilai 2 tersebut itu masih 1,35 rata-rata penelitian dosen per tahunnya artinya ada beberapa dosen kita yang memang penelitian dalam 1 tahunnya belum mencapai atau belum dengan jumlah 2 penelitian nah sebenarnya masih ada beban terkait dengan capaian registra ini dari 435 judul yang ada ini itu tagihan yang harus dihasilkan itu ada 2 yaitu jurnal internasional berreputasi sebanyak 120 dan ada 335 sebagai jurnal nasional rekreditasi nah ini memang kami beri angka tanda merah terkait memang belum tercapai ya karena dari jumlah ini untuk tahun 2021-2022 monef luaran itu akan kami lakukan di bulan maret di capaian itu memang di bulan maret jadi laporan penelitian yang sudah dimasuk itu secara umum adalah masih dalam bentuk laporan tulisan penelitian dengan luaran masih kita terima dalam bentuk submit artikel tapi dalam bentuk real diterima itu memang nanti saat kita monef di bulan maret 2023 kemudahan saat monef seluruh penelitian yang dilakukan sebanyak 435 judul ini sudah mencapai luaran baik itu luaran internasional nasional rekreditasi maupun luaran hakinya lalu bagaimana terkait dengan penelitian kita di tahun 2022-2023 ini dari renstra kita menaik 20% dari tagihan tahun lalu artinya cukup tinggi ini peningkatan renstra kita dari 60% menjadi 80% artinya harus ada 504 judul dalam penelitian UMK di tahun 2022-2023 saat ini yang sudah berlangsung di bed satu ini itu ada 212 judul kemudian ada risetmu yang Alhamdulillah kita lolos juga itu 26 judul dan di kementerian di beberapa antaranya DRTPM dari BRIN dan sebagainya ada 15 judul penelitian tentu ini masih jauh dari target 504 judul tapi kita masih berada di bed satu mudah-mudahan nanti dan penelitian-penelitian eksternal lainnya bisa kita capai dan tentu masih rata-rata penelitian yang targetnya 2 ini masih 0,76 kemudian luaran ini juga mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dimana permintaan luaran untuk internasional berreputasi itu sebanyak 240 sedangkan jurnal nasional rekreditasi itu 395 ini semua tertuang dalam registra UHAMK 2000-2024 terkait dengan penelitian internal ini yang tadi targetnya adalah 80% dari dosen tetap HAMK atau 504 judul saat ini memang pagu anggaran yang diberikan oleh universitas itu 65% yang tahun sebelumnya sebenarnya dana penelitian kita itu mencapai 7 miliar tapi saat ini dana penelitian kurang lebih secara keseluruhan adalah 2,86 miliar jadi cukup secara finansial memang ada penurunan tapi tentunya kita terus berusaha tetap menghasilkan penelitian yang memang berkualitas dan juga pembunuhan-pembunuhan universitas yang ada skema penelitian di tahun 2022-2023 ini ada sedikit perubahan skema dengan dasar perubahan yang kami lakukan adalah bahwasannya penelitian yang dilakukan ini memang mengacu pada luarannya jadi artinya beberapa kondisi seperti saat akreditasi dan pencapaian penelitian itu memang berkaitan dengan luar apa yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan kami merubah nama-nama dalam skema itu pada nama yang berkaitan dengan penelitian apakah itu internasional berreputasi utama media nasional utama nasional media dan beberapa nama lain itu masih ada seperti WTOL ARKOM AIK kemudian juga ada disertasi kebijakan kemuatan lembaga kerjasama penugasan dan beberapa yang baru adalah penelitian integrasi keislaman terkait dengan misi dari UHAMK terkait dengan prophetic University kemudian juga ada luaran patent karena arahan kita sekarang adalah bagaimana penelitian-penelitian yang kita lakukan itu bisa menghasilkan luaran patent yang nantinya tentu menjadi inovasi terkait capaian luaran penelitian kita ini beberapa skema yang dilakukan dan skema ini kami berpikir bahwasannya tidak ada skoptis lagi terkait dengan apakah penelitiannya itu sosial atau penelitiannya adalah saint-tech tapi kita berkaitan dengan luaran yang dihasilkan baik dari sosial humaniora maupun dari saint-teknologinya oke dari skema-skema yang ada tentu berubah juga SBU yang ada Bapak-Ibu karena nanti Bapak-Ibu juga akan mengomentari tentang pendanaan di SBU yang ada juga berubah ini SBU ditetapkan di tahun 2022-2023 SBU kita berpariatif terkait dengan skema yang ada dan masih ada SBU yang at-cost terkait dengan SBU atau penelitian-penelitian yang memang prosesnya berbeda satu sama lainnya seperti treasure study kemudian kerjasama itu kaitannya dengan nilai yang at-cost baik mengingatkan Bapak-Ibu sebetulnya ini alur review proposal nantinya kita ada beberapa tahap jadi setelah Bapak-Ibu masuk ke dalam akun Bapak-Ibu di SIMAKIP nanti akan masuk di manajemen penelitian kemudian ada scroll di bawahnya adalah review proposal setelah review proposal maka nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan penugasan ada beberapa proposal yang akan Ibu review kemudian nanti seperti biasa judulnya di klik kemudian lihat detail rusulannya kemudian profil dan termati dan isi daripada proposalnya nanti di situ bisa diberikan komentar setelah itu baru bisa masuk ke mulai mereview ke online kemudian nanti diawali dengan memberikan komentar anggaran nanti Bapak-Ibu bisa memberikan komentar memberikan nilai anggaran dan memberikan komentar dari anggaran karena di sistem kita memang harus diberikan komentar lalu ada 7 item yang harus Bapak-Ibu nilai dari proposal yang ada kemudian memberikan keputusan dan memberikan komentar sebelum Bapak-Ibu melakukan submit dari proposal yang sudah di review proposal yang sudah di submit itu memang terkunci dari sistem jadi Bapak-Ibu tidak bisa mengulang ini jadi ini mengingatkan saja dan tentu karena Bapak-Ibu sudah terbiasa terkait dengan proses review ini teknisnya bisa langsung di online dan sebagainya terkait dengan kondisi kampus kita ada beberapa catatan yang kami berikan untuk kegiatan saat ini pertama kekuatan dari RKTU HAMK yang saat ini sudah ditetapkan itu adalah sebanyak 65% walaupun insyaallah kita akan punya target kekuatan RKTU sampai pada 85% kemungkinan nanti ada 85% termasuk di dalamnya adalah peningkatan untuk dana penelitian insyaallah nanti di batch 2 juga kalau memang ada peningkatan RKTU sampai 85% tentu ada peningkatan pembiayaan untuk penelitian di dalamnya dan saat ini dana penelitian sistemnya adalah desentralisasi sebetulnya sama seperti tahun sebelumnya sebelumnya juga kita sudah menetapkan kuota untuk berfakultas ataupun sekolah pasca sarjana namun memang pendanaannya masih ada di lembaga di unit lembaga mencari keseluruhan dana penelitian memang ada di fakultas jadi desentralisasi namun secara proses penelitian memang menjauh penelitian untuk melakukan proses penelitian mulai dari proposal sampai dengan luaran yang dicapai jadi proses review yang kita lakukan secara subtantif kita harus memberikan nilai-nilai peningkatan kebaikan daripada proposal yang diajukan dan penelitian yang akan dilakukan sehingga kelayakan pencapaian luaran itu memang bisa kita yakini bisa tercapai oleh pengusul satu hal lagi Bapak Ibu bahwasannya RKT di tahun ini juga unit tidak ada lagi insentif yang harus dikeluarkan karena kita secara umum akan beralih kepada sistem remunerisasi artinya disini kami menyampaikan proses review yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang selama ini memang diberikan insentif melalui kami itu seluruhan insentif sekarang tidak berada di unit tapi berada di SDM insyaAllah rekapan dari proses review yang Bapak Ibu lakukan akan kami sampaikan kepada SDM akan kami sampaikan kepada SDM mengacu pada SBU untuk proses review proposal SDM akan mengeluarkan insentif tersebut kepada Bapak Ibu sebagai reviewer dengan data jumlah proposal yang Bapak Ibu review nanti kami akan berikan ke SDM kemudian dengan kondisi yang saat ini tentu kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer internal untuk sama-sama kita meningkatkan perolehan hibah eksternal yang saat ini sedang terus bergulir sepanjang tahun mudah-mudahan perolehan hibah eksternal yang akan kita lakukan ini bisa kita peroleh secara maksimal pula baik secara jumlah maupun secara kualitas yang ada daripada penelitian kita proses review yang Bapak Ibu lakukan ini akan kita mulai tanggal hari Senin tanggal tanggal 6 ya tanggal 5 tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Desember jadi dalam angka 7 hari ini mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan review proposal untuk penelitian internal sehingga kami nanti bisa lanjut pada proses penetapan SPK yang ada proses penelitian bisa dapat dilakukan dari SPK yang sudah diberikan oleh para pengusul nanti kami akan memberikan datanya kepada fakultas sehingga fakultas dapat mencairkan pendanaan 70% dari dana yang telah disetujui demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati terkait prolog proses review yang akan kita lakukan untuk BED1 tahun 2022-2023 berikutnya kita bisa diskusi sharing dan juga kritik saran kepada kami dalam proses pengelolaan kegiatan penelitian di UMK terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Baik kita langsung diskusi saja Bapak Ibu ya silahkan Bapak Ibu sepertinya sudah apa langsung masuk ya sudah pertama bisa untuk review proposal semoga nanti sistem kita juga baik dan bisa terlaksana dengan lancar ya Bapak Ibu izin Pak Supandi boleh bertanya ada Bu Erlin silahkan Bu Erlin silahkan Bu Erlin Bu Erlin freeze kayaknya sedang sarapan dulu review putus-putus suaranya sebelumnya bahwa hasil review Bu Erlin putus-putus Bu Erlin Bu Erlin matiin kameranya aja dulu kali Berlin Lagi di puncak, gak ada sinyal kali Karena belum dibayar Ininya jadi pulsanya habis Bu Erlin gak kedengaran Iya, baik Tadi terpentam mungkin sinyalnya kurang bagus Belum lunas ininya ya Saya di kampus dokter Belum lunas, justru di kampus belum lunas bayarnya Kampus sekarang duitnya terbatas Jadi belum lunas Baik, bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Supandi kesempatannya Satu pertanyaan dari saya Insya Allah Apa namanya Manfaat untuk kita semua Jadi ini mengenai tindak lanjut hasil review Pak Supandi Jadi sepertinya di rapat reviewer BATSK yang kemarin Itu sudah kita bicarakan juga Bagaimana hasil review yang sudah kita lakukan Apakah menjadi dasar untuk pemberian dana Apakah kemudian diperiksa lagi oleh reviewer Hasil review tersebut setelah direvisi oleh pengaju proposal Atau bagaimana Karena di BATSK kemarin sepertinya belum terlaksana mengenai hal ini ya Pak Supandi Baik, izin saya langsung memberikan komentar Memang seperti yang di BATSK lalu Pembicaraan yang kita katakan Bahwasannya hasil review dari reviewer Ini kita sampaikan kepada pengusul Kemudian dari sampaian pengusulan itu Memang ada revisi yang harus mereka lakukan Dan revisi itu diupdate ulang Sementara untuk melihat atau memberikan kembali kepada reviewer Ini memang belum kita lakukan Pak Erlin Memang proses kerja yang dilakukan oleh reviewer Apakah memang setelah ini Itu satu rangkaian Saya jujur ini kaitan dengan misalnya Pendanaan yang ada Jadi memang Berarti setiap reviewer akan melakukan review lagi Pada sistemnya Nah ini yang dilakukan Kemudian satu hal lagi adalah kepada waktu Jadi waktunya seberapa lama lagi akan dilakukan Nah kami melakukan proses hasil review itu Kepada pengusul untuk memperbaiki revisi proposalnya Dan yang kami tetapkan atau kami pastikan adalah nanti keberhasilan pengusul pada luaran yang dijanjikan Sehingga kami memberikan satu tahapan lagi adalah monet peluaran Jadi setelah monet penelitian ada monet peluaran Jadi kita beroperasi pada luaran yang akan dihasilkan oleh pengusul seperti itu Nah kemudian terkait dengan tetapan anggaran yang sudah diusulkan oleh pengusul Di SBU kita Kita punya anggaran yang tumbal Sebetulnya dalam proses penelitian Namun saat ini Kebijakan berada di tingkat unit fakultas dan sekolah pasca sarjana Jadi usulan-usulan atau komentar kita kepada pendanaan Memang nanti akan kita berikan juga kepada fakultas dan sekolah pasca sarjana Tetapi kebijakan tentu ada di fakultas dan sekolah pasca sarjana Untuk menetapkan jumlah anggaran dari penelitian usulan tersebut Begitu, Bu Erlin Ya, baik Pak Jadi kalau boleh saya garis bawahi bahwa kendalanya ada di waktu Dan pendanaan bareng seperti itu ya, Pak Karena kalau untuk mereview kembali hasil revisi dari Tidak ada waktu dan tidak ada dana gitu ya, Pak Ya, setidaknya memang kita perlu waktu dari para lari Setelah perbaikan, misalnya kita berikan perbaikan tiga hari Kemudian reviewer mereview kembali selama satu minggu gitu ya Nah ini lagi juga ya Walaupun saat ini kita akui ya Kita sudah mundur lebih dari dua bulan Dari jadwal yang hal Harusnya kita sudah menelitian itu di bulan Oktober gitu Iya Iya, monggo aja sih Bagaimana kebijakan di LAMLIT Barangkali nanti di batch ke depan bisa terlaksana begitu ya, Pak Supandi Untuk kita mereview lagi dari hasil review Hasil perbaikan yang kita sampaikan gitu seberapa ini Dan itu menjadi dasar untuk salah satu dasar untuk pemberian pendanaan Atau dan sebagainya gitu Barangkali seperti itu Atau mungkin nanti bisa di ini sebagai paket gitu ya Jadi proses mereview itu tidak hanya di depan Tetapi sampai ke revisinya Barangkali seperti itu, Pak Ya, karena memang paket review kita itu tadi ada proposal Kemudian ada monet, kemudian ada run Jadi, tadi kita kaitkan Seungguhnya yang gini Dalam proses penelitian yang ada Proses penilaian yang nanti bisa dimanfaatkan itu sebenarnya Adalah luaran yang dihasilkan dari penelitian yang ada Jadi jumlah penelitian yang dihasilkan Apakah bergaris lurus dengan luaran yang juga akan dihasilkan Sehingga berorientasi atau berguna pada Proses penelitian yang dilakukan Dalam hal ini adalah monet hasil Dan juga monet luarannya Baik, baik Ya Terima kasih Pak siapannya Boleh saya Pak Mandi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini juga Terkait dengan luaran Proposal dan luaran yang dijanjikan Sebetulnya Yang Yang kemarin Apa namanya Beberapa dosen itu membuat luaran Tidak seperti dipanduan Kan gitu ya Nah Ketika Diproposal Itu kan saya sudah sarankan bahwa Perlu dibuat seperti panduan Dan dituliskan juga disitu Kalau Skemanya itu Luarannya apa Gitu Tapi ternyata Dosen yang bersangkutan Entah tidak Membaca Hasil Review Proposal Atau Tidak menerima Pokoknya akhirnya Ketika di Monef Luaran Itu Tidak ada perubahan Gitu Karena menurut beliau Tidak menerima Feedback Dari Apa Dari Reviewer Itu satu Jadi Kalau sekarang Di Monef hasil kali ya Iya Di Monef hasil Yang kita langsung Saya lihat Tetap Salah Tetap Seperti yang pertama Gitu ya Tidak sesuai Itu satu Terus apakah Sekarang Mungkin akan ada perbaikan itu Tadi karena Pak Harus ada Memperbaiki Gitu ya Pak Itu satu Terus yang kedua Di panduan yang sekarang Itu kan ada Slash-slash gitu Pak Misalnya luaran tambahan PP IBM Atau yang lain itu Kan ada Misalnya HKI Slash Proceeding Nasional Slash Presentasi Orang Ya Terus lagi Suaranya 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 Ilang Tentang Mungkin lanjut yang lain aja Menangkap dari Ibu Iul tadi yang pertama Tadi memang Terkait yang tidak sesuai Dengan panduan Di isian Luarannya Itu nanti kita akan Kenakan di saat Monep luaran Bapak Ibu Jadi saat Monep luaran Kita akan juga Lakukan secara Momentum Nantinya kita datangi Setiap pengusul itu Luaran harus sesuai Dengan skema yang dipilih Jadi ketika Luaran itu Lebih rendah Daripada skema Yang dipilih Tentu ini akan Menjadi Catatan dan penalti Bagi pengusul Karena pendanaan Yang diberikan Sudah Maksimal Misalnya Kemudian Keluaran yang Dicapai Itu tidak sesuai Dengan panduannya Oke ini salah satu Yang proposal Atau pengusul Yang akan Penalti Kecuali Keluarannya itu Setara Kecuali setara Kestaraannya Sama Itu kita bisa Berikan Kecuali setara Tapi kalau dia Di bawah Daripada panduan Yang ada Jenis luarannya Misalnya Harusnya dia ada Di Mencapai Ini termasuk Proposal yang akan Penalti Nanti di saat Munit luaran Yang kedua Bisa dilanjut Bu Yul Terkait dengan Beberapa Slash Di luaran tambahan Maaf Saya terpental Barusan Kedengaran Pak Pandi Iya Pakai HP Ini sekarang Jadi Ada Slash-slash itu Berarti Misalnya nih Salah satu Aja bisa Gitu ya Pak Artinya Artinya dia Tidak Proceeding Kan Ada Proceeding Slash Oral Presentation Slash Itu ya Berarti Oral Presentation Sudah oke Karena gak semua Kadang-kadang bisa masuk Proceeding itu Gitu Kita berikan Desiminasi Dalam Slash itu Silahkan Boleh Seandainya Memang Baru Desiminasi Tidak masalah Untuk luaran tambahan Ya gitu Pak Terima kasih Baik Bapak Ibu Ada Yang Memberikan Saran Komentar lagi Berkait dengan Yang tadi juga Sudah didiskusikan Bersama Mungkin Pandi Ya Pak Dan Ini kan tadi Disampaikan Mengenai Biaya Ya Pak Nah Apakah Nanti Yang Dibiaya Dari Reviewer Atau Dari Pengusul Misalnya Ada Satu Biaya Yang Dia Mengikuti SBU Kemudian Dari Reviewer Berarti Karena SBU Tunggal Dia Gak Gak Bisa Merubah Biayanya Betul Gak Di Sistem Bisa Bisa Berikan Gak Artinya Apakah Reviewer Sekarang Masih Dituntut Untuk Menelaah Mengenai Biaya Atau Tidak Itu Kasih Sebetulnya Di Yang semester Lalu Kita Reviewer Lebih fokus Pada Sutan tip Dan Perkiraan Capaian Luaran Karena Pembiayaan Itu Sudah Tunggal Sehingga Tidak Ada Rentang Di Saat Ini Dengan Melihat Kondisi RKT Kita Dan Setelah Saya Bertemu Dengan Beberapa Pendidikan Fakultas Dan Sekolah Pasca Bahwasannya Banyak Fakultas Yang Tidak Memberikan Pendanaan Sesuai Dengan SBU Secara 100% Dengan Berbagai Macam Pertimbangan Tentunya Kami Menghormati Itu Dan Memang Kita Melihat Kondisi Seperti itu Jadi Secara Umum Sebetulnya Kita Dalam Review Itu Lebih Kepada Memang Subtantif Daripada Penelitian Yang Ada Jadi Artinya Perbaikan Perbaikan Yang Bisa Kita Sebagai Saran Dalam Proses Terlaksananya Penelitian Tersebut Secara Pendanaan Kalau Bapak Ibu Bisa Memberikan Pendanaan Kami Persilahkan Seperti itu Namun Tadi Kami Katakan Bahwasannya Pendanaan Memang Nanti Kami Serahkan Kepada Pimpinan Fakultas Dan Sekolah Pasca Terkait Jumlah Pendanaan Yang Akan Diberikan Kepada Setiap Pengusul Seperti itu Badan Tapi Di dalam Kita Mereview Pertama Pendanaan Terus Kemudian Ada Komentar Di bawah Itu Wajib Diisi Komentarnya Memang Wajib Diisi Artinya Kita Serahkan Kepada Review Untuk Bisa Memberikan Komentar Pendanaan Yang ada Jadi Secara Garis Besar Setelah Membaca Proposal Kita Kita Bisa Men Men Just Justifikasi Apakah Usulan Yang Diberikan Oleh Pengusul Itu Memang Layak Mendapatkan Pendanaan Seperti Itu Atau Menurut Kita Ini Tidak Harus Sebesar Ini Karena Kaitan Lagi Terkait Dengan Sistem Sistem Yang Ada Di Dalam Semakit Kita Memang Diawali Atau Diprosesi Dengan Seperti Itu Jadi Kalau Itu Kita Skip Itu Agak Kesulitan Jadi Kami Memang Memang Tetap Melakukan Proses Penilaian Terhadap Pendanaan Sebut Baik Terima kasih Pak Izin Pak Ketua Baik Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Khususnya Di SPS Ini Kan Tadi Saya Dengar Pak Dekan Kedokteran Itu Berkata Memang Dibatasi Efisien Mungkin Nah Ini Pak Ketua Tadi Dibilang Pak Apa Namanya Diserahkan Kepada Fakultas Sedangkan Pendanaan Yang saya Lihat Itu Kemarin Hanya Sekian Jumlahnya Khusus Untuk SPS Barangkali Skema Yang dibuka Itu Hanya PNU Kemudian PIK PIK Dan PPNM Petul Arkom Dan Dana Maksimal Seluruhnya Kan Nanti Dibatasi Sesuai Dengan Rapat Terakhir Nah Ini Sama-sekali Tidak Sama Dengan Standar SBU Yang Baku Bagaimana Ini Pak Cara Mengatasinya Karena Pendanaan Hanya Sekian Cukupnya Untuk Skema-sekema Tertentu Sekukus Tidak Ada Kemudian Yang 12 Juta Juga Ditiadakan Bagaimana Mengatasi Ini Kan Semua Harus Tahu Itu Terkait Dengan Kebijakan Yang Sudah Dilakukan Oleh SPSS Tentunya Memang Sepakati Berkaitan Dengan Skema-skema Yang Dibuka Memang Kita Serahkan Kepada Fakultas Kira-kira Apa Yang Ada Sehingga Kami Memang Meminta Bapak Ibu Sekalian Pimpinan Di Fakultas Dan Sekolah Pasca Untuk Memberikan Data Kepada Kami Pengusul Dan Dana Yang Akan Di Sepakati Itu Kami Tunggu Sampai Tanggal 5 Besok Sehingga Dari Data Itulah Sebagai Dasar Kami Nanti Akan Memberikan SPK Yang Ada Nah Kaitan Dengan Capaian Luaran Capaian Luaran Yang Ada Kita Berharap Mudah-mudahan Para Pengusul Itu Misalnya Mendapatkan Pendanaan Untuk Madia Utama Madia Nasional Madia Tapi Insya Allah Bisa Menghasilkan Luaran Yang Madia Utama Kita Kita Masih Berpikir Positif Terkait Luaran Karena Kita Sama-sama Menjadari Bahwa Luaran Itu Adalah Kepentingan Individu Kita Masing-masing Pengusul Kalau Mereka Punya Target Tentunya Keinginan Tentunya Pendanaan Yang Ada Dari Universitas Saat ini Adalah Sebagai Pemicu Saja Sebagai Pemicu Saja Dan Bahwasannya Di Kita Pendanaan Luaran Itu Kan Nanti Akan Ada Lagi Dari UPPI Jadi Kalau Kita Sadari Bahwasannya Karena Penelitian Yang Ada Itu Memang Mencapai Keluaran Memang Sampai Keluaran Tetapi Luaran Jika Telah Dihasilkan Luaran Tentu Itu Nanti Akan Dapat Incentif Lagi Dari UPPI Jadi Artinya Kita Masing-masing Nanti Sudah Berpikir Bahwasannya Luaran Itu Adalah Kepentingan Individu Sehingga Kalau Saat Ini Yang Ingin Dihasilkan Oleh Individu Pengusul Itu Adalah Internasional Bereputasi Walaupun Saat Ini Yang Disasisi Hanya Tingkat Madia Nasional Madia Tentu Dia Harus Juga Berorientasi Luaranya Harus Yang Internasional Karena Itu Sesudah Target Mudah-mudahan Nanti Ketika Internasional Tercapai Akan Mendapatkan Incentive Dari UPPI Menurut Saya Jadi Di dana Penelitian Yang ada Sekarang Kita sesuai Dengan Kekuatan Anggaran Kita Tapi Untuk Keluarannya Kita Masih Sangat Berharap Dari Individu Dosen Itu Ada Keinginan Lebih Tinggi Daripada Skema Yang Telah Diberikan Dan Tadi Berpikir Bahwasannya Ini adalah Dana Penelitian Karena Dana Untuk Publikasi Juga Ada Dana Incentive Dari UPPI Begitu Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Memang Kita Dengan 65% RKAT Ini Dan Cukup Jauh Penurunan Dari Tahun Lalu Terkait Dengan Jumlah Yang Kita Meningkat 504 Sementara Saat Ini Baru 212 Yang Kita Capai Kita Tetap Optimis Berapa Penelitian Yang Dilakukan Nantinya Secara Setantif Itu Baik Dikerjakan Sehingga Luarannya Kita Berharap Bisa Melebihi Daripada Skema Pendanaan Yang Diberikan Karena Tadi Kami Sangat Yakin Para Dosen Kita Sekarang Orientasinya Sudah Berorientasi Kepada Luaran Yang Akan Meninjang Secara Individu Teman-teman Dosen Kita Yang Memang Saat Ini Akan Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya Yang Dibutuhkan Jurnal-Jurnal Seperti Apa Tentu Sudah Menjadi Kalkulasi Semakin Tahunya Kita Nilai-nilai Apa Namanya Kebutuhan Kebutuhan Dalam Proses Jabatan Fungsional Maupun Beban BKD Yang Saat Ini Sudah Diberikan Mudah-mudahan Dengan Pendanaan Yang Efisien Kita Tetap Menghasilkan Luaran-luaran Yang Optimal Demikian Dipersilahkan Bapak-Ibu Yang Bisa Saya Silahkan Saya Wawang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi kan Sudah Dikatakan 65% Saya Juga Heran Bukan Hanya Pendidikan Keliatannya Dananya Yang Itu Tapi Juga Penelitian Padahal Penelitian Itu Tuntut Dalam Suatu Institusi Penilaian Yang Tinggi Juga Antara Lain Adalah Penelitian Tapi Ya Udahlah Itu Tetapi Dikami Itu Mendapat Kesulitan Kami Itu Mempunyai Repertium Yang Levelnya PSL 2 Ya BISU Level 2 Itu Untuk Penelitian Penelitian Biomolekuler Pasukan Saya Kira Hafal Dari Farmasi Pak Asunario Juga Penelitian Penelitian Itu Kan Ada Penelitian Kenokteran Dasar Ada Penelitian Epidemiologi Ada Public Health Ada Klinis Ada Medical Education Penelitian Penelitian Itu Macam Macam Kita Itu Tapi Yang Paling Menyutut Dana Itu Adalah Sebetulnya Biomolekuler Karena Itu Tidak Murah Sehingga Kami itu Sulit Sulit Berkembang Padahal Persaingan Itu Sekarang Itu Di sana Setiap Fakultas Itu Termasuk Negeri Termasuk Negeri Negeri Dan Termasuk Bermereka Swasta Kesana Kita Fight Itu Di Sana Oke Dengan Danai Semacam Ini Memang Kami Kesulitan Sekali Sebetulnya Sudah Saya Sampai Balik-balik Kepa Rektor Kepa Warek Tapi Sudahlah Polisinya Begitu Hanya Ada Satu Masalah Kita Mempunyai Pelitian Kerjasama Dengan Jepang Internasional Kita Sedang Meliti Satu Sel Barangkali Sudah Tahu Yang Belum Pernah Diteliti Itu Sudah Berjalan Ke Tahun Ketiga Nah Itu Sesel Sel Ini Yang Diteliti Itu Benar-benar Rasu Dijaga Benar Jadi Sangat Mahal Jadi Sekarang Apa Yang Kita Bisa Lakukan Dalam Menjaga Sel Itu Tidak Mati Karena Buga Cuma Ancur Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Selama Lebih Dari Sekarang Mungkin Tiga Tahun Ya Kemudian Sampai Satu Waktu Ui Mengiming Ya Sudah Disini Nanti Segala Macam Keperluan Tolak Nanti Nama Kita Jadi Nomor Dua Mereka Pasti Nomor Satu Pelitian Kolaborasi Dengan Luar Negeri Itu Ada Pendanaan Usus Karena Kalau Saya Lihat Tidak Ada Jadi Apakah Tamblet Bisa Memperjuangkan Kalau Untuk Pelitian Kolaborasi Dengan Luar Dengan Universitas Luar Itu Ada Pendanaan Gak Bisa Kalau Dengan Hanya Dana Yang 12 Juta 7 Juta Apalagi Pak Narius Saya Kira Tahu Betul Pak Supandi Juga Tahu Betul Pelitian Semacam Itu Gak Bisa Dilakukan Semacam Itu Dari Ratusan Juta Misalnya Hanya 12 Juta Jadi Bagaimana Itu Nanti Dampak Kalau Itu Nanti Kita Kesulitan Terus Sehingga Kita Nyerah Ya Sudah Dengan UI Terpaksa Kita Nomor Dua Padahal Pelitian Itu Sudah Dikerjakan Oleh Dosen Dosen DCDF Itu Adalah Sudah Tiga Tahunan Sekarang Itu Untuk Nyimpen Itu Harus Diminus Lebih Dari 100 Derajat Bisa 80 Derajat Di Lemari Es Tapi Sekuensinya Saya Banyak Yang Mati Jadi Dia Harus Pake Nitrogen Itu Sudah Mahal Pemeliharaannya Apa Hubungannya Dengan Ini Jadi Mungkin Kita Minta Bantuan Dari Lamblet Meng-approach Melobi Karena Saya Sudah Balik-balik Bilang Bahwa Untuk Suatu Penelitian-penelitian Kolaborasi Dengan Luar Negeri Harusnya Ada Dana Khusus Tidak Hanya Untuk Kedokteran Untuk Yang Lain-lain Juga Saya Kira Begitu Kalau Enggak Mungkin Kita Itu Sebetulnya Penelitian Kami Sudah Setengahnya Dari Sana Jadi Perangkat Kerasnya Dari Sana Sama Sel Kita Hanya Bisa Berjalan Dengan Baik Itu Pas Sobat Kita Saya Kira Kalau Ini Kita Lepas Pelitian-pelitian Semacam Ini Tidak Hanya Kedokteran Misalnya Yang Lain Kita Tidak Akan Bisa Muncul Di Tingkat Dunia Benar-benar Yang Benar-benar Muncul Di Tingkat Dunia Kedokteran Persaingannya Sengit Sekali Tidak Hanya Di Luar Tapi Di ASEAN Saja Kita Melawan Singapur Berat Apalagi Dengan Jepang Kebetulan Kita Punya Kolaborasi Yang Baik Dengan Jepang Jadi Kami Hanya Minta Dibantu Lamblet Itu Coba Lobby Menjelaskan Supaya Pihak Mengambil Keputusan Itu Bisa Paham Bahwa Ada Suatu Pelitian Yang Tidak Bisa Dan Ece Ece Sekali Lagi Tidak Hanya Untuk Dokter Untuk Yang Lain Lain Kita Nanti Akhirnya Diragu Meliti Satu Macam Itu Kita Ingin Muncul Begitu Yang Kedua Ini Yang Kedua Ini Saya Minta Tolong Lagi Satu Sering Tidak Tahu Apakah Dana Sudah Dikirim Atau Nggak Apakah Tidak Bisa Kalau Misalnya Dana Sudah Dikirim Ini Sudah Dikirim Katanya Ngecek Aja Dih Sipake Bahwa Ini Sudah Dikirim Dana Yang Untuk Pelidikan Ini Sudah Dikirim Ada Bukti Pengirim Bukti 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 Penelitian Penelitian Khusus Kolaborasi Internasional Yang Kita Pahami Beberapa Yang Sintek Memang Memerukan Pendanaan Yang Tidak Sedikit Seperti Salah 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 Satunya Dokter Awang Dan Bapak Ibu Sekalian Memang Kami Sudah Menyatakan Ini Kepada Pak Rektor Bahwa Jikalau Ada Pendanaan Penambahan Pendanaan Peningkatan Pendanaan Dari 65% Ke 85% Bagaimana Itu Memang Dihususkan Untuk Penelitian Internasional Karena Penelitian Kita Mengarah Bahwa Kita Memang Pada Proses Internasionalisasi Sementara Pendanaan Internasionalisasi Tidak Ada Bapak Ibu Yang Dipimpinan Unit Sudah Merasakan Ketika Akreditasi Itu Yang Ditanyakan Oleh Aksesor Mana Pendanaan Internasional Biasanya Ketika Pendanaan Internasional Sudah Memenuhi Secara Jumlah Dan Secara Biaya Biasanya Yang Lainnya Sudah Dianggap Oke Jadi Memang Ini Yang Strategi Yang Sudah Sampaikan Kepada Pak Rektor Dan Sudah Memahami Itu Semua Bahwasannya Memang Penelitian Internasional Itu Sangat Penting Terutama Terkait Dengan Akreditasi Dari Prodi Maupun Akreditasi Dari Institusi Jadi Kemarin Terakhir Pak Rektor Mengatakan Terkait Dengan Internasional Ini Dr. Awang Dan Bapak Ibu Sekalian Jika Ada Peningkatan Pendanaan Menjadi 85% Itu Memang Nanti Diarahkan Kepada Penelitian Internasional Ini Bisa Jadi Dr. Awang Dan Bapak Ibu Nanti Kita Galang Itu Untuk Menjadi Penelitian Kolaborasi Internasional Yang Bisa Dimanfaatkan Di Setiap Unit Kemudian Strategi Berkolaborasi Mendapatkan Pendanaan Eksternal Bapak Ibu Sekalian Dari Tema-tema Penelitian Yang Kita Ajukan Mudah-mudahan Kita Bisa Memperoleh Pendanaan Secara Eksternal Dimana Pendanaannya Jauh Lebih Baik Daripada Pendanaan Yang Dari Internal Ini Juga Kita Bisa Lakukan Dua Strategi Itu Yang Nanti Kita Terus Dorong Pada Pimpinan Terkait Dengan Penelitian Yang Dilakukan Di Tingkat Wampai Ini Yang Kedua Baik Terkait Dengan Dana Yang Sudah Disampaikan Kalau Bapak Ibu Ada SMS BSI Biasanya Ada Notifikasi Dari BSI Ada Notifikasi Dari BSI Ada Dana Masuk Kredit Tapi Enggak Disebutkan Sumbernya Dan Untuk Apa Masalahnya Itu Kan Nyampur Jadi Mana Yang Dari Ini Katakan Kalau Yang Untuk Peng Mas Itu Bisa Saya Minta Terkirim Jadi Saya Berarti Saya Ngecek Tanggal Sekian Dan Kita Tidak Bisa Saya Tidak Tidak Piawai Untuk Memantau Dari Dari HP Jadi Saya Orang Jadul Jadi Harus Kembang Dilihat Mana Begitu Baik Baik Terkait Dengan Dengan Yang Diberikan Oleh Lembit Akan Kami Berikan Notifikasi Nanti Mohon Itu Ditatatan Termasuk Nanti Ada Informasi Dari SDM Bahwasannya Sudah Ada Pendanaan Terkait Dengan Review Nanti Akan Kami Konfirmasi Nanti Tolong Dikasikan Kepada Siap Baik Terima kasih Terima kasih Sekali Itu Hanya Ini Supaya Karena Tidak Semuanya Bisa Saya Termasuk Tidak Bisa Memantau Dari HP Padahal HP Saya Sudah Lunas Tapi Tetap Tidak Bisa Pak Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pandi Ya Padahal Saya Saya Paham Tadi Apa Yang Disampaikan Pak Jadi Yang Pertama Mengenai Penelitian Apa Internasional Semoga Itu Bisa D Dikoordinir Oleh Klaim Lid Jangan Di Oper Lagi Fakultas Benefitnya Akan Lebih Banyak Ya Kalau Yang Kedua Mungkin Kalau Dokter Wawang Perlu Karena Dia Masuknya Banyak Sekali Itu Saja Semoga Masuknya Banyak Tapi Recehan Pak Kayak Ini Kalau Yang Nagi Bang Pasar Itu Tagi Tagi Tiap Hari Tapi Gini Pak Sebetulnya Kalau Saya Kalau Untuk Khusus Remlit Dengan Peng Mas Saya Sebetulnya Sentralisasi Karena Rumit Kan Itu Tapi Karena Kalau Untuk Lain-lain Memang Saya Untuk Pendidikan Saya Mengusulkan Desentralisasi Tapi Kalau Penelitian Tapi Sudah Diatri Keputusan Sudah Sudah Ya Mudah-mudahan Realisasi Internasionalisasi Nanti Bisa Kita Lakukan Ya Mudah-mudah Pendanaan UMK Meningkat Sehingga kalau nanti terpisah Tentunya ada dari kami Mungkin penelitian yang ada Dijanai di FK Bisa disertakan dari dosen-dosen lain Atau prodi lain yang memang beririsan Sehingga jauh lebih banyak penelitiannya Bisa bersama Jadi walaupun misalnya Leadingnya atau leadernya adalah FK Tapi ada keterlibatan dari pakotas lain Untuk bisa berkontribusi Sebagai peneliti Ibu Pak, silakan Saran dan anggapannya Bagaimana? Cukup? Bapak-Ibu Cukup ya? Baik Silakan Pak Umam Sudah foto ya Pak? Sudah foto belum? Sudah ya Pak? Sudah Pak Baik Pak Umam silakan Baik Bapak Ibu semua Alhamdulillah Sudah pada tahapan akhir Memudahkan penyaman persepsi ini Memberikan Contribusi Buat peningkatan kualitas penelitian kita Mari kita sudahi Dengan membaca lapat Alhamdulillah 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 Biar segera buka kamera Sebutin Maskernya buka dulu Pak Ervin Bisa on camp sebentar gak? Dokter Noki Kalau yang lagi Kekiatan lain gak? Dokter Nd Kalau yang off camp itu Tidak percaya diri bahwa Ganteng atau cantik Kita foto bersama Ibu Bapak Satu Dua Sudah Oke Eh Ini dua Kenapa? Gak pake absen Absensi ya Pak Sunata Keren amat Itu wajinya sama topinya Lagi di luar kota ini bro Oh gitu ya Pantesan lagi kelihatan Ininya lagi makan tahu ya Iya Oke Terima kasih Ibu Bapak Sudah Sehat selalu Terima kasih Terima kasih Amin Ijin live ya Terima kasih Ibu Bapak Pak Umar Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih